Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabi pun Halo Sobat Moa TV dimanapun anda berada Senang sekali Kita berjumpa lagi di Moa TV Tentunya masih dalam podcast dan bincang-bincang Nah hari ini saya kedatangan tamu spesial nih Kenapa ya spesial Karena mereka adalah alumni SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Metro Angkatan 2 Kita berkenalan dulu ya Ada Zikir dan Hanif Yuk kenalin dirinya dulu Zikir yuk Halo teman-teman semua Perkenalkan nama aku Zikir Semesta Biasa dipanggil Zikir Aku angkatan kedua Dan sekarang aku melanjutkan studi di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta Wow SMA Muhammadiyah 1 Yuk selanjutnya Hanif Ya nama saya perkenalkan teman-teman sekalian Nama saya adalah Hanif Prastio Biasa dipanggil Hanif Dan sekarang saya masih melanjutkan studi di MBS Yogyakarta Wah luar biasa sekali ya Ini kalian dulu satu angkatan? Satu angkatan Satu angkatan ya Angkatan dua ya Luar biasa Kenapa kok bisa jauh-jauh Sampai ke Jogja sana? Kenapa Hanif dulu kenapa deh? Kok melanjutkan ya kemana? Eh Hanif Iya kenapa? Kalau dulu itu Karena kan mungkin gini Apa namanya Karena mikir kalau Sekolah di Metro-metro aja Kayaknya Kita bosen kita bosen dulu saja Gitu ya? Tapi Muat gak ngebosenin kan ya? Gak ngebosenin Kalau Muatnya enggak Apa namanya Dan Apa namanya Kalau dulu itu misalnya Pak zaman saya lulus Misalnya ada SMA Muat Oh iya betul Karena SMA Muat Belum ada Waktu angkatan dua ya Kalau kami lulus itu kan Posisi SMA Muat udah ada Lalu setelah itu Nyari-nyari Cobalah Kebetulan rumah Bahkan juga di Jogja Oh gitu Jadi biar enggak Terlalu jauh juga Yang penting masih merantau di luar Lampung Cobalah ke Jogja Dan akhirnya Lemuh salah satu pesantren Karena dari orang tua juga Dan dari saya pribadi juga Pengen ngebak sekolah di pesantren Dan akhirnya Ayah Alhamdulillah Lemuh di MBS Yogyakarta Dulu waktu SMP-nya Enggak asrama ya? Dulu waktu SMP Sempat ada pikiran Cuman kayak Apa namanya Masih harus ngejaga keluarga juga Termasuk adik Adik-adik tunggal Adik cuma satu juga Juga harus dijaga Jadi PP dan Kan rumah gak terlalu jauh sih Masih di seputaran Metro juga Oke Kalau zikir kenapa? Kok sampai Jogja sana? Kalau saya sih Pengen nyoba sesuatu yang baru sih Dan juga kan Jogja kan dikenal dengan Bahasanya kota perkaderan lah ya Nah juga Pengen nyoba Pengen tau gitu Gimana sih IPM di Di kota Jogja gitu Yang punya sebutan dengan kota perkaderan gitu Sambil ngelanjutin IPM-nya Terus kayak ngeliat Gimana sih apa perbedaannya Antara di IPM di Metro Sama IPM di Jogja gitu Dan tentunya Juga itu tadi pengen nambah Pengalaman baru juga gitu Karena kan nanti bakal jauh dari orang tua Ntar bakal ngurus Lebih secara lebih mandiri lah Gitu Ini kan SMP-nya Muhammadiyah Lanjutannya juga Muhammadiyah Gak bosen tapi ya di Muhammadiyah ya Malahan ya Sudah terbiasa dari TK Malah memang mencarinya yang perkaderan ya Di sana ya Nah dulu kalau sekolah di SMP Muat Gimana tuh ceritanya Coba seru gak kasih tau temen-temen sobat di rumah Di SMP Muat ini dulu sekolahnya gimana Ini kan angkatan dua ya temen-temen ya Angkatan dua ini ya kategorinya SMP Muat baru berdiri kan ya Baru berdiri banget Belum ada lulusan Malah belum mencetak lulusan Kok dulu milih sekolahnya di Muat Kenapa? Percaya banget kayaknya Muat ini bakal Menjadi wah gitu ya Gimana? Zikir dulu deh Kalau saya sendiri karena memang Tentu orang tua Ya juga yang mengarahkan untuk ke SMP Muat gitu Karena kan SMP baru juga Terus dilihat dari prestasinya juga Kan yang dari angkatan pertama itu Sungguh-sungguh menjanjikan gitu Sampai kayak ngebuat SMP Muat tuh Kayak Oh dan namanya udah dikenal gitu Jadi kayak Ya udah akhirnya Mengutusin untuk di SMP Muat Kalau Hanif? Kalau dulu tuh juga Sebenernya niatan awalnya tuh Masih malah Saya masih belum tahu menang soal SMA Amadahlan Apa namanya SMP Amadahlan Jujur dulu Sebenernya kalau dari niat asli utama itu Cuman karena Ngikut temen aja Kayak gitu Berarti banyak temen yang masuk sini ya Banyak temen-temen SD itu yang dulu Apa namanya ingin gabung ke SMP Muat Jadi yaudahlah ngikut aja Sebenernya niat awalnya kayak gitu Dan alhamdulillah Ketika awal masuk dan Ya gak install juga gitu Apa namanya Walaupun yang awalnya dari Hanya berupa Apa namanya Ikut temen Akhirnya sekarang malah Jadi Apa namanya Udah lulus sekarang Jadi kangen malah Suasana-suasana Suasana-suasana ya Dulu kan belum kayak gini nih Dulu coba ceritain dulu Gimana tuh sekolah disini tuh Kan gedungnya belum segede ini ya Dulu masih di kampus depan aja ya Belum ada kampus belakang ya Dulu tuh ya luar biasa sekali ya saja Awal kami masuk-masuk kelas 1 SMP itu kan Ibaratnya gedung tuh masih dua lantai Dan ibaratnya juga masih belum ada sportsengker Seperti sekarang Amstua, asrama juga masih Nyewa di rumah dan lain sebagainya Seperti itu Jadi bener kami merasa Apa menjadi bagian perjuangan juga Dari berdirinya SMP Muat Dahlhan ini Dan tentunya juga Tetap ada pastinya guru-guru yang Selantiasa juga membimbing kami Dan menunjukkan kami kepada Kepada ilmu dan kepada jalan yang lebih baik Seperti itu Sehingga kami juga merasa Menjadi bagian daripada perjuangan Apa namanya Sampai berdirinya SMP Muat Dahlhan saat ini Iya luar biasa Kalau sih Kir gimana Kir? Pengalamannya disini Kir? Wah tentu Kalau pasal pengalamannya disini Kalau misalkan awal-awal Tadi udah dijelasi juga sama Ani bos saya Dulu tuh untuk sholat aja Kita perlu agak Dibetan terlebih dahulu ya Karena masjidnya masih Kecil ya disini ya Masih PPK Lazar Oh masih di Al-Lazar Bener-bener Belum punya masjid Kalau sekarang kan udah punya masjidnya sendiri Sekarang gak ada Kalau misalkan Juga kalau misalkan Mau ada acara gitu kan Kalau sekarang kan Masjid kan bisa di alih fungsikan Sedangkan kalau dulu itu Kita perlu nyiapin ruangan Terlebih dahulu Di kelas Kalau sekarang tuh Sekarang tuh kan udah jadi ruang guru Di ruang guru di situ Di bersihin sendiri Dan lain segala macemnya Jadi masih Ya masih belum terfasilitasi lah Ya apa-apa Harus ya seadanya Jadi mereka ini Bagian dari perjuangan SMP Muat Dan jadi sekolah sekarang sebesar ini Ya ini juga ini yang berjuang nih Nah denger-denger nih Sekarang kan kelas 3 ya Berarti ya Klas 3 Kalau Kalau Zikir mau melanjutkan kemana nih Kemarin alhamdulillah Di jalur Rasenemetan Sudah diterima di Institut Pertanian Bogor Oh luar biasa sekali Si Zikir ini sekarang Kelas 3 Di Muhammadiyah 1 Jogja Dan alhamdulillah sudah keterima di IPB IPB jurusan apa? Jurusan Teknik Pertanian Luar biasa Dan yang satunya ini Si Hanif ini Denger-denger malah mau Lanjutin insya Allah ke Luar negeri Mau kemana ini kira-kira Nip Insya Allah kan Apa karena Di apa namanya Di MBS ini kan ngambilnya 4 tahun ya Oh iya Jadi saya dulu Jadi saya Sekarang masih Ibaratnya masih mau naik kelas 3 Oh gitu Jadi sekarang ini masih kelas 2 Karena dulu Di tahun pertama itu Apa namanya Mundur 1 tahun Jadi 1 tahun itu full Belajar bahasa gitu Oh gitu 1 tahun pertama Belajar bahasa ya Karena kan di MBS sana itu Interaksi antara santrinya Antara warga santri Dengan para pemimbing Para ustad-ustadnya Ustadz-ustadzanya Itu kan dengan berbahasa Arab Itu saja Full bahasa Arab ya Ya full bahasa Arab disana Jadi Emang harus saya Kalau saya misalnya Nggak ngambil kelas takasus Sepertinya berat gitu Dan mustahil mungkin gitu saja Jadi saya ngambil kelas bahasa 1 tahun seperti itu Dan alhamdulillah sampai sekarang Dan saya Meskipun saya sekarang Kelas 2-nya nggak nyesel gitu saja Oh ya nggak nyesel ya Itu full bahasa Arab Yang dipelajari 1 tahun Apa ada bahasa Inggrisnya Full bahasa Arab Sama Kalau bahasa Inggris itu Sebenarnya nggak terlalu Hanya sebagai formalitas Tapi juga dipelajari Seperti itu saja Yang lebih ditonjolkan Apa Yaitu bahasa Arab Dan sekarang Alhamdulillah saya termotivasi Dan mudah-mudahan Kalau Allah berkenda Insya Allah Saya berkeinginan Untuk melanjutkan Ke Timur Tengah Seperti itu saja Ya insya Allah ya Ya alhamdulillah Waktu di SMP Juga ada bahasa Arab ya Jadinya kan waktu masuk MBS Ya udah ada bekal lah Udah ada bekal Bekal sedikit lah Bukal tipis-tipis Jadi nggak Terlalu kaget lah Seperti itu Iya gitu Nah sekarang Saya mau minta tolong Coba kasih pesan dan kesan Buat adik-adik Yang masih belajar Di SMP Muad Dan yang mungkin sekarang Masih kelas 6 SD nih Oh iya Supaya Kenapa sih harus Ngelanjutin sekolah di Muad Emang ada apa di Muadnya Kira-kira dari alumni Kita tanya nih Ada apa di Muad Supaya adik-adik ini Harus banget milih Muad Menjadi sekolah tujuan Pertamanya Yuk coba Siapa yang mau duluan Zikir dulu Buat teman-teman yang mungkin Sekarang masih belajar di Muad Ataupun juga nanti Masih kelas 6 gitu ya Nanti Masih bingung SMPnya mau dimana Tentu aku akan sarankan Untuk masuk Muad Kenapa? Karena tentu fasilitas-fasilitasnya Seperti ruangan ini tuh Ada sebuah fasilitas Yang nanti bisa teman-teman Rasain ketika nanti Sekolah di Muad Nanti kebaik itu Teman-teman lanjutin di SMP Ataupun nanti di SMA Muad Lalu juga guru-gurunya nih Guru-gurunya itu seru-seru banget teman-teman Guru-gurunya itu bukanlah Tipikal guru-guru yang dateng Ngasih tugas pulang Enggak Kalau misalkan teman-teman Pengen diskusi gitu Bisa sama ustazah-ustazahnya Dan juga tentu Sama teman-teman yang lebih Apa ya Gak cuman dari situ-situ aja tempat-tempatnya Jadi nanti teman-teman Bakal bisa ketemu orang-orang yang Jangkauannya Daerahnya itu lebih luas Nanti teman-teman bisa bercerita Satu sama lain Nanti teman-teman dapet pengalaman Baru ntar Belum juga ditambah dengan Kegiatan-kegiatan yang bakal diakuin sama Muad Yang tentunya pasti seru-seru gitu Kayak misalkan Kalau diangkatan kami dulu itu Ada yang namanya Student exchange Itu kita berangkat ke Jogja Kita mengunjungi SMP Momadia 3 Dan juga SMP Momadia 2 Dan juga ada yang namanya Ghost to Pare Nanti kita disana kita belajar Bahasa Inggris di kampung Kampung Inggris Kampung Inggris di Kediri Pare Jadi kalau misalkan Masih bingung mau SMP dimana Masih Masih Belum termotivasi gitu Ingatlah bahwa saya Fasilitas ini sudah menunggu kalian Untuk dirasakan Kalahan Nip Nip Ya seperti Melanjutkan apa yang disampaikan Yang sudah disampaikan oleh Apa nama Zikir tadi Ya kalau dari segi fasilitas Saya yakin Mungkin di Metro Bahkan di Lampung Mungkin itu Gak kalah Gak kalah hebat Dari fasilitas Saya yakin Belum tentu semua sekolah Yang ranahnya SMP Ataupun SMA Memiliki studio pribadi sendiri Luar biasa Dan mungkin aula Dan mungkin sport center Dan lain sebagainya Seperti itu Jadi Kalau mungkin Kalau misalnya teman-teman sekalian Yang sekarang Mungkin masih Di SD Dan mungkin Masih di SMP Yang ingin melanjutkan Mungkin ke SMA Maud Ataupun SMP Muat Itu kalau dari segi fasilitas Sudah tidak diragukan lagi Seperti itu Dan kalau dari segi Staff pengajar Pembimbing Apa namanya Pembina dan lain sebagainya Itu juga saya yakin Akan membuat Teman-teman sekalian nyaman Kenapa? Karena Dari Apa namanya Umur juga Masih muda Masih belum terlalu tua Jadi Ketika ngobrol itu Bisa Masih nyambung Masih kayak friend Masih kayak friend Jadi Masih satu frekuensi Jadi Bukan yang Seperti yang disampaikan Zikir Kita dikutika Masuk kelas Saya sudah belajar Dan lain sebagainya Habis itu keluar Tidak Jadi Yang saya rasakan dulu Jadi Apa ya Rasa Temannya itu ada Jadi Ada mungkin Waktunya belajar Waktunya belajar Ketika di luar pelajaran Ajak ngobrol Dan lain sebagainya Jadi seakan-akan dulu Terutama mungkin Zikir ini dulu Dia sering banget Balik ke sekolah Maksudnya Balik ke sekolah Apa namanya Bercengkrama Berinteraksi Dengan Ustaz-Ustazahnya Para guru-guru Begitupun dengan saya Jadi Seakan-akan ada rasa Dimana Kangen gitu ya Sekedar pengen ngobrol Tapi biasanya yang diobrolin Terus langsung jadi Malah banyak Wawasannya Malah mendapat Jadi Daripada di rumah Nganggur segala macam Ah mending sekolah aja lah Ngobrol Jadi Buat teman-teman sekalian Ya Kalau Apa namanya Jelas dari kami Termasuk saya pribadi Sarankan Bergabunglah ke SMP dan SML Karena Saya yakin Banyak ilmu-ilmu yang Tidak bisa didapatkan Ketika Kalian tidak Misal Tidak bersekolah disini Begitu teman-teman sekalian Luar biasa lah Tapi bener loh Sobat Moat TV ya Saya merasakan Alumni itu banyak banget loh Yang dateng ke sini tuh banyak Jadi artinya tuh Sekolah kita tuh dirindukan Bener gak sih? Karena Alumni itu Setiap mereka pulang Ini kan lagi pulang nih ya Pasti mampir Pasti mampir Kayaknya tuh kangen banget gitu SMP Entah kangen sama guru-gurunya Yang katanya si asik Bener-bener Bener-bener asik ya Atau kangen sama Sekolahnya Atau pengen melihat Secara langsung Pertumbuhan sekolahnya Begitu pesat ya Karena dulu katanya Jaman mereka ini kan Belum ada spot center Belum ada aula Belum ada masjid Sekarang ini kan Mereka ngeliat Udah ada Wah luar biasa Mereka pengen lihat Secara langsung gitu Tapi luar biasa banget Terima kasih ya Besok kesini lagi Ini kapan kembali kesana? Mungkin beberapa hari lagi Kurang dari satu minggu lagi Insya Allah kami sudah harus Tapi belum masuk memang disana? Belum masuk Belum masuk Zikir juga belum masuk? Tinggal nunggu sudah Oh iya Kamu sudah selesai Udah lulus Masih lanjut satu tahun Oke luar biasa Semangat Berjuang Lanjutkan perjuangan Dari SMP Masih ke SMA Muhammadiyah Dan lanjutkan terus perjuangan Untuk Muhammadiyah Dan untuk Islam Teman-teman Terima kasih banyak Atas Waktunya Partisipasinya Semoga menjadi motivasi kalian Untuk berjuang bersama Bahwa sebenarnya Sekolah itu Tempatnya asik Untuk bercengkrama Enggak hanya belajar Malu belajar Belajar Buat adik-adik Yang masih Duduk di bangku SD Kalau mau lihat-lihat Muad Bisa searching-searching Di Google Ada juga IG kami Ada juga Youtube Dan Facebook kami Terima kasih banyak Atas perhatiannya Sampai jumpa dulu Dan mungkin terakhir Saya Oh iya Pesannya saya Buat adik-adik Sekalian yang masih Ibaratnya sekolah Di sini Yang terutama Masih di jendang SMP Atau SMA Seperti yang dikatakan Oleh Jenderal Sudriman Bahwa Jenderal Sudriman Beliau kan salah satu Kadir Muhammadiyah Dalam bidang Ortom Hizbulwathom Beliau tuh pernah mengatakan Terserah kalian mau jadi Apapun itu Tapi jangan lupa Kembali ke Muhammadiyah Seperti itu Jadi kemanapun Nanti kalian pergi Jangan lupa Untuk melupakan Bahwa kalian tuh pernah Menjadi bagian Daripada Muhammadiyah Terutama di SMP Dan SMA Madahlan ini Dan terakhir Kemana pun kalian pergi Jangan pernah melupakan Jasa daripada guru-guru kalian Karena Ali bin Abi Dalab Itu pernah berkata Satu huruf yang diajarkan Guru-guru kalian Itu setara dengan Sepuluh dirham Yang dimana Tidak bisa digantikan oleh Uang teman-teman sekalian Jadi Kemana pun kalian pergi Sejauh apapun kalian pergi Jangan pernah lupa Dengan Dimana kalian Di Apa bahasanya Dilahirkan Dimana kalian pernah belajar Karena Kalian mungkin yang sekarang Merasa sudah sukses Kalian mungkin yang sekarang Sudah merasa tinggi Mungkin tidak bisa Seperti saat ini Kita ini sekarang Mungkin tidak bisa Menjadi diri kita saat ini Kalau bukan Daripada bantuan-bantuan Daripada ilmu-ilmu yang sudah Diberikan oleh Pemiming-pemiming Guru-guru Pengajar kita terdahulu Maka dari itu Teman-teman sekalian Jangan lupa Menghargai Mengenang Dan Ya Bercengkerama lagi Dengan guru-guru yang sudah Mengajar kita terdahulu Teman-teman sekalian Saya ini bangga banget loh Menjadi Saya bangga banget Menjadi bagian dari Muat ini Karena ini nih Alumni-alumninya itu Dari gaya bahasanya aja Udah kelihatan ya Sobat Muat TV ya Tertata Ya Ya Luar biasa lah Saya bangga banget Bahwa alumni-alumni Muat ini Bisa Melanjutkan Bisa Bisa Ya pokoknya bisa Bersama-sama lah Walaupun kita Sekarang di bidang teknologi Tetap kita Tidak meninggalkan teknologi Gitu kan ya Tapi tidak meninggalkan juga Ajaran-ajaran dari Islam Terima kasih banyak ya Atas kehadirannya Besok-besok main lagi Insya Allah Sobat Muat TV Terima kasih atas kebersamaannya Sampai jumpa di lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsum